Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mata Putih Ini saya Mr. X Berada di sebuah saung Yaitu saung pengobatan milik Seorang Kiai ya teman-teman ya Jadi Kiai ini adalah Kiai spesial Dari Hal-hal yang berhubungan dengan Keperkasaan pria Jadi Kiai ini Menyembuhkan tidak dengan cara Menyentuh ataupun melakukan apapun Teman-teman melainkan Kiai ini lakukan dengan cara Yassin Nah ini kunti Utama semua penyakit impoten Ataupun penyakit Yang diderita oleh laki-laki Ataupun kebugaran Itu ada di Surat Yassin Kalau menurut Kiai ini Jadi Kiai ini adalah spesialis Surat Yassin dan spesialis Tentang kesuburan pria Semuanya Tapi kalau tentang wanita Kiai ini tuh akan selalu menolaknya Ya Menolak terus-menerus Koknya Tidak ada yang Boleh Mendekatinya Untuk kaum Wanita Seperti itu teman-teman Jadi Saya sambil mendengarkannya dulu ya Jadi beliau ini adalah Seorang Angkatan ya teman-teman ya Angkatan bersenjata Ataupun Pembela Negeri ini Teman-teman Beliau ini adalah Terjepan dari NKRI Karena mungkin Kegiatan fisik beliau Latihan beliau Ya Hingga perjuangan beliau itu terlalu keras Akhirnya berdampak kepada vitalitas prianya Dan Beliau itu Ya ini Sedang diompatin hingga dia tertidur Ya Info yang saya dapatkan Beliau ini Apa itu namanya ya Disuruh Tiduran Di hadapan Sang Kie ini Dengan cara Dibacakan Yasin Sampai Seribu kali Wow Seribu kali Untuk menyembuhkan Penyakitnya Itu seharusnya itu Dibacakan oleh dia sendiri Cuma karena Enggak mampu ya Jadi dia Memasarkan kepada Sang Kie tersebut Kita tunggu hingga Bacaan Selesai Karena saya tidak mau Mengganggu Ataupun menggagalkan Jadi lebih baik kita Menunggunya Sampai Selesai Ya Selesai Selesai Jadi teman-teman Untuk Kalian yang memiliki masalah Impoten Kedun Itu bisa diobati dengan doa Itu cukup yasin saja Ini spesialis yasin Nanti kita tanyakan Untuk ini apa Ini apa dan ini apa Yasin berapa kali Atau apa kita Belum tahu ya Saya belum tahu makanya saya ingin berguru kepada beliau Tanpa menyentuh sama sekali Hanya spiritual dari doanya Tapi sudah berhasil Banyak ataupun Sudah ratusan orang yang Sembung oleh kaya tersebut Ya Tapi memang Apa ya Untuk melakukan ini Ya ini ya Memang Tarifnya itu Sukarelah Dia tak mau kasih tarif Cuman kebanyakan Karena mereka itu Jasanya itu banyak yang sembuh Mereka pada Mengantongi ya Dari Narasumber yang saya dapatkan Itu Banyak Bervariasi ya Paling murah Paling murah 1 juta Ada yang 2 juta Bahkan ada yang 5 juta Bahkan ada yang sampai 10 juta Kepada gini Karena Dilakukannya itu Non-stop Tanpa henti Ya Seribu kali baca Hampir 2 hari Dia disini Bahkan bisa nyampe 3 hari Tergantung Fisik beliau Assalamualaikum Ini sudah selesai Insyaallah Bacaan keberapa 1000 Oh 1000 kali Ya Oke jadi gini Saya akan Sebelum Kesini Saya sudah menghubungi kontak Dari admin Pak Yai Ya Dan Saya ingin menjumpai Pak Yee dan menampilkan di layar saya jika Pak Yee berkenan akan saya upload jika tidak berkenan tidak akan saya upload ataupun bisa kita nego mungkin wajah ataupun wajah ya di sensor aja jadi teman-teman Pak Yee ini tidak mau ditampilkan di layar handphone ataupun layar kamera kalau ada kesini bawa handphone mau rekam dilarang oleh Pak Yee ini kalau bisa tidak usah jadi hanya dengan doa yasin seperti itu seribu kali dibaca yakin bisa menyembuhkan ya insya Allah bisa ya 1 sampai 999 itu kalau mau dibaca cepat tidak masalah tapi yang paling terakhir itu tidak boleh dibaca cepat oh gitu pelan harus pelan ya tidak boleh oh apakah setiapnya misalkan ini kan impoten ya atau tidak bisa berdiri kalau yang lain misalkan kesuburan itu berapa kali kan kalau kesuburan itu mungkin lebih ringan ya ya betul berapa kali ya sekitar lima ratusan lima ratus kali untuk masalah kesuburan tergantung wanita atau si cowoknya oh gitu kalau untuk wanita setidaknya lima ratus di cowok sampai 700 oh 700 jadi kalau kalian mau membacakan kesuburan buat istri ataupun suami kalian untuk laki-laki 700 untuk wanita 500 banyak juga ya iya tapi harus penuh keyakinan iya semua itu karena Allah oke berarti dibaca cepat boleh tapi yang paling utama itu yang terakhir terakhir harus fahsi iya boleh cepat oke ini harus santai oke itu untuk kesuburan kan dari masalah kesehatan pria reproduksi itu banyak kayak masalah tedun itu berapa kali oh sama seribu kali juga iya ini gampang misalnya ada kemauan kadangkan orang malu kemaluan pria memang laki-laki lebih cenderung malu tidak mau mengobati jadi teman-teman untuk masalah tedun atau bisa dikatakan hernia ya itu seribu kali juga teman-teman ya kalau kalian kuat baca sendiri di rumah ya sediakan air minum ya kalau bisa bilang kepada keluarga bahwa tolong selalu sediakan air minum buat saya minum saya akan baca mungkin akan selesai dalam waktu satu atau dua hari seperti itu ya harus kuat demi kesembuhan itu harus kuat kalau tidak mampu ya harus ya jadi ini puasa selama dua hari enggak bangun enggak bangun oh dia tetap bangun iya terus kalau dia ingin kencing atau berak berarti enggak enggak ada apa enggak ada kemauan seperti itu oh selama dibacakin itu enggak ada kemauan oh paling hanya mengisi perut oh dari mana Pak Kiyai itu kalau yakin bahwa Surah Tiasin ini mampu menyembuhkan semuanya apakah Pak Kiyai itu dapat waksin atau memang temurun-temurun dari keluarga Pak Kiyai sebetulnya itu turun-temurun turun-temurun dari yang kekek-kekek itulah oh berbeda dengan pengobatan kayak jenis maerot ya beda kalau ini tanpa menyentuh sama sekali hanya dibacakan Surah Tiasin luar biasa iya tetap harus penuh keyakinan atas izin semua itu memang penuh keyakinan orangnya mau kalau mau baca Yasin seribu kali itu kan waktu iya sekitar dua harian luar biasa ya munggu kecepatannya luar biasa setahun kalau ada air minum juga bagus bagian diminum sebagian untuk dibasukkan ada cara lain gak selain baca Yasin tapi bisa cepat sembuh ada dokter dokter juga tidak menjamin banyak sekali yang udah ke dokter kasih obat ini ujung-ujungnya selama minum saja setelah minum oh begitu iya kalau ini selama apa ya selama saya melakukan seperti ini itu sembuh sih iya gak ada apa tahu cara yang lain seperti itu oke ya ada sebenarnya cara yang lain seperti pengobatan maerot seperti itu kalau itu saya kurang tahu oh kurang tahu oke jadi gini oke kata orang-orang saya mendengar itu kalau berobat ke pakei itu biayanya mahal ada yang bilang 1 juta ada yang bilang 10 juta ini tadi sudah saya jelaskan kepada pemirsa kalau pengobatan ke pakei ini sebenarnya seikhlasnya iya betul iya cuman karena mereka itu mungkin merasa sembuh jadi mereka ngasihnya itu iya ngasihnya kadang banyak maksudnya mahal seperti itu tapi pakei pasang tarif gak enggak enggak ada dan niat saya itu hanya menolong menolong cuman ya kalau kita kalau kayak ke pakei sampai 2 hari kayak gini bacakan yasin 2 hari dikasih 100 ribu ya kasihan ke pakei sepempat pasien juga sudah tahu iya ini sampai terjur pak ini masih dinas sebagai tentara atau sudah purna ini sebenarnya masih tugas mungkin hubungan panjang iya soalnya saya lihat itu badannya kayak urus ya efek pikiran juga iya memang kalau kalau masalah di vitalitas spray itu pikiran itu mempengaruhi ini sudah selesai berarti ini sudah dijamin sembuh oke bisa dibangun kan assalamualaikum jadi kalau membangun orang jangan gitu ya teman-teman ya kalau ketika kita melihat orang tidur nih kita ke bagian kaki ya kita pencet bagian jempol kaki pasti dia akan bangun 1 2 3 begini aja lihat ya kan dia bangun jadi kalau kalian mau membangunkan orang pencet jempol kaki lalu disental begini maka akan bangun itu cara membangunkan orang yang sedang tidur tanpa membuat kaki selesai gimana pak alhamdulillah udah mendingan udah berasa udah oh iya langsung reaksi ya ya kalau impoten itu kayak gitu gak ada reaksi teman-teman gak ada reaksi kayaknya di sentuh biasa aja kayak kebas luar biasa ini teman-teman ya saya sedikit menjelaskan kepada kalian itu ini adalah saung memang pengobatan yang khusus ya teman-teman khusus yang dibuat oleh Pak Kiai jadi sawungnya itu ini sebenarnya di halaman rumah ini rumah Pak Kiai itu di sebelah belakang ini di halaman rumahnya sengaja dia bikin ini untuk jadi beliau kenapa menaruhnya di depan karena setiap ada tahu biar tidak mengganggu jadi tamu itu yang datang cukup melihat oh Pak Kiai ada tamu yaudah saya lain kali waktu Pak Kiai itu kalau di dalam rumah nanti beliau sedang beliau kan ini ada tamu akhirnya gagal dan batal gitu sebenarnya beliau ini tidak bekerja sendiri jadi ada asistennya juga yang cuman asistennya itu senyum-senyum di samping beliau yang juga menghitung jadi kalau beliau selesai baca yang ini satu dia menggunakan apa itu namanya alat digital supaya menghitung pas dengan Pak Kiai atau enggak tapi tanpa itu pun Pak Kiai itu tahu sudah berapa kali dia membaca seperti itu karena mungkin sudah sering kali setiap hari dia melakukan ini dan dia itu hanya menghimpau kalau ada tamu jadi tahu sudah berapa kali kan tamu bisa kira-kira oh iya untuk menemui Pak Kiai jadi nanti di jam berapa ataupun besok gitu teman-teman Alhamdulillah ya saya jadi dapat ilmu Pak Kiai kalau misalkan Yasin ini untuk mengobati hal yang lain misalkan kayak kanker penyakit diabetes apakah bisa semancur Insya Allah Insya Allah tapi kok terkenalnya Pak Kiai itu di bagian vitalitas kenapa apakah sudah pernah mencoba orang yang lain tapi tidak sembuh atau gimana tapi kok terkenalnya dari mulut ke mulut dia kabar ke kabar kok hanya di bagian ya itulah karena memang apa ya karena pertama kali saya menyembuhkan ini ya di bagian ini oh gitu jadi terkenalnya tapi sebenarnya iya tapi belum pernah dicoba orang lain itu tahunya ya seperti ini oh gitu mungkin dipiranya hanya bidang ini saja oh ya teman-teman jangan salah ya teman-teman ya orang yang rajin membaca surat Yasin itu ya asal setiap hari bahkan satu kali itu recekinya dibuka lebar banget lebar sekali ya rezekinya dibuka lebar banget kalian tak pernah merasa kekurangan meskipun gaji kalian pas tapi akan selalu cukup beda dengan gaji kalian yang lebih eh hari ini dapat banyak eh besoknya tiba-tiba motor bocor ganti ban motor rusak uangnya langsung gak habis tapi kalau ini kayak dicukupkan kebutuhan kita itu cukup misalkan tiba-tiba besok ada hajat ini tiba-tiba pendapatan kita naik ya beda dengan kita mengupang uang eh tiba-tiba ada kendala bocor sakit habis ya sampai habis bisa tapi kalau orang yang rajin membaca Yasin setiap hari ya dia akan dibuka rezekinya bahkan ketika kita tak perlu pusing memirkan rejeki ya kita punya angan-angan aku pengen beli sepeda tiba-tiba rezekinya gini jik-jik-jik dapat buat beli sepeda gitu dengan tidak mengurangi kebutuhan makan kita seperti itu teman-teman oh iya pakai ini kan udah selesai tidur lagi oh iya maaf ya saya cuma ngetes ya maaf bisa bisa ditobat sudah pakai saya ingin berbincang-bincang dengan pakai ya oh iya saya juga bawa teman saya ya saya ingin meyakinkan dia supaya dia itu membaca Yasin sendiri ya ayo saya dulu ini pakai iya iya baga baga